hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan malam ini kita akan tes kamera vivo x70 pro tes kamera malam jadi saya penasaran dengan x70 pro disini ada salah satu fitur video malam jadi kita aktifkan untuk video malamnya kita coba dan kita bandingkan video malam sama video standar di x70 pro oke langsung saja kita vlog menggunakan vivo x70 pro oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekarang kita akan tes kamera malam untuk vivo x70 pro jadi ini di kondisi malam hari ya di dalam rumah seperti ini jadi ini ada dua opsi buat teman-teman yang menggunakan x70 pro jadi untuk videonya itu teman-teman bisa aktifkan untuk mode malam ataupun mode standar dan sekarang ini saya lagi nyoba untuk mode malam kita coba bawa keluar nah hasilnya seperti ini ini sedikit sharing aja ya buat teman-teman nah hasilnya di seperti ini kita coba ke yang minim cahaya hasilnya seperti ini di jika misalkan teman-teman blog menggunakan vivo x70 pro di malam hari hasilnya kurang lebih seperti ini ini yang menggunakan mode malam dan nanti juga kita akan coba untuk yang tidak menggunakan mode malam dan sekarang kita coba untuk mode standar kita aktifkan untuk mode standar dan untuk mode malamnya kita non aktifkan hasilnya kurang lebih seperti ini nah dan ini dia untuk mode standar setelah tadi kita kita coba untuk yang mode malamnya dan ini yang mode standarnya hasilnya seperti ini dan menurut saya pribadi ya untuk ke warna kulit saya nih warna kulit saya memang bener natural yang ini yang mode standar namun noise-nya ada sedikit banyak ya dibandingkan sama yang tadi tuh kelihatannya ya dibandingkan seri yang tadi ini loisnya agak banyak dan emang ucem seperti ini dan setelah ini kita coba untuk eh recording kamera belakang Oh ya kita coba bawa jalan dulu seperti ini oke kita langsung saja ke kamera belakang nah dan ini dia kalau misalkan teman-teman aktifkan mode malam di kamera belakang hasilnya seperti ini dalam rumah pokoknya seperti ini jadi seadanya rumah ya sekarang kita bawa keluar ruangan nah seperti ini kalau misalkan di dalam ruangan tuh agak lebih terang ya kita coba ulangi lagi ulangi lagi dari sini tuh gelap kan itu gelap bener kan gelap sekarang kita coba deketin nah disini ada perubahan jadi perbedaannya disini yang menggunakan mode malam ataupun tidak menggunakan mode malam nih Oh seperti ini hasilnya oke apakah nih meskipun eh di kondisi malam ini fokusnya tetap dapat loh tuh emang agak susah sih ya Oh agak susah fokusnya nah emang harus benar-benar deket kalau misalkan pengen fokus kalau misalkan agak jauh emang agak susah untuk dapat fokus lebih segini ini dapat fokusnya oke tuh oke sekarang kita coba yang menggunakan mode standar nah dan ini dia kalau misalkan teman-teman vlog menggunakan mode standar jadi tidak menggunakan mode malam di kondisi malam hari hasilnya seperti ini asli ini benar-benar keren dibandingkan yang tadi tuh nih ini warnanya lebih lebih natural ya kalau misalkan tidak menggunakan mode malam tuh warna asli tapi kalau misalkan memang benar-benar gelap ini sangat membantu beda halnya sama beda halnya kayak yang tadi ya tuh ini mode standar jadi objeknya pun tidak terlalu terang kayak tadi ya kalau misalkan tadi kan benar-benar kelihatan terang contoh perubahan dari sini ya tadi berubah dari sini kalau misalkan teman-teman tadi menggunakan mode malam ini kan gelap pas kesini tadi terang namun sekarang mode standar tetap tidak terang jadi emang benar-benar natural hasilnya seperti ini kita cek untuk fokusnya kita anggap fokus ih nah jadi kalau misalkan pakai mode standar emang lebih dapet fokusnya ya oh setelah ini kita coba yang menggunakan ultra stabil oh kita kita bawa jalan dulu nih kita bawa jalan bawa lari sedikit ini yang tidak menggunakan ultra stabil di bawah lari sekarang kita aktifkan untuk ultra stabil nah jadi ini kalau misalkan yang menggunakan ultra stabil oh ini cahayanya banyak ya kalau misalkan di sini kita bawa ke yang gelap lagi seperti biasa ini benar-benar stabil oh enak 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 banget ya untuk dilihat tuh ini sangat cocok banget buat kalian yang suka bikin video sinematik pergerakannya pergerakannya lembut oke oh iya sedikit informasi kalau misalkan teman-teman lagi kondisi nge-zoom kayak gini kalau misalkan ultra stabilnya diaktifkan teman-teman tidak bisa nge-zoom ya tidak bisa apa ya namanya tidak bisa zoom video kalau misalkan mode standar pasti bisa ya kalau mode standar kalau mode ultra stabil tidak bisa oke ya ini mode standar ya masih tetap di mode standar namun kita coba zoom ini mentok sampai berapa ini mentok sampai 10 kali ya oh 10 kali zoom ini 10 kali zoom mentok ini mentok ini masih tetap di mode standar sekarang kita coba untuk zoomnya kita zoom sampai berapa kali zoom oke 457 oke ini sampai 10 kali zoom ya sampai 10 kali ya oke yuk dan ini untuk di kualitas 4K yang tadi itu untuk di 1080 ini untuk 4Knya hasilnya seperti ini oh lebih gelap coba langsung terang Vivo X70 Pro hasilnya seperti ini kita coba mode standar ini yang mode malamnya dan ini mode standar tidak menggunakan mode malam jadi tidak ada perubahan nah tadi kan ada perubahan kalau misalkan pergerakan ke sana kalau ini tidak ada perubahan dan tidak ada perubahan menurutkan ke sana itu yang dipercaya itu tidak ada perubahan tapi tidak ada perubahan untuk menurutkan ke sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati